Apa yang terjadi berikutnya setelah ini? Menurutlah di hadis Nabi ya Kita lihat nanti bulan Ramadan masih dilarang gak orang melaksanakan ibadah umroh? Kita lihat nanti Kalau masih dilarang, lampu kuning dah tuh Itu kuncinya Lampu kuning Kalau berkepanjangan larangan ini Sampai ke musim haji Demi Allah itu lampu merah Bila sampai ke musim haji Orang terhalang melaksanakan ibadah Demi Allah pencipta langit dan bumi Saya nyatakan di depan bapak ibu semua Seluruh bumi akan mengalami bencana-bencana alam yang paling mengerikan Jadi tandanya nanti bulan Ramadan Ustaz tidak terjadi Alhamdulillah kita sejuk syukur bersama-sama Berarti Allah masih sayang kepada kita Allah masih beri kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal Soleh Tapi kalau ternyata Ramadan tetap dilarang Awas lampu kuning Kalau sampailah orang ini berlagu sampai haji Maka hadis Nabi Jiri terwujud Akan ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah Jika demikian inilah zamannya Kita akan menyaksikan bencana-bencana alam yang paling mengerikan serentak di seluruh dunia Tahu enak bapak ibu Penstabil bumi ini adalah tanah haram Toros bumi ini kesidratul muntaha adalah ka'bah Pengimbang bumi ini adalah orang-orang tawaf di sekitar masjidil Haram Hawa dosa Kegelapan maksiat yang dihasilkan oleh para pelaku-pelaku dosa dari orang kafir Orang musyrik Orang munafik Orang zalim Orang fasik Orang mujrim Dan seluruh orang ateis Dan segala macamnya Itu mengeluarkan hawa hitam Yang membuat bumi mengutuk Yang membuat langit tidak menerima Yang membuat laut berdoa kepada Allah Ijinkan kami ya Allah Menjadi penyalur azabmu Kepada makhluk-makhlukmu yang durhaka kepadamu Setiap para pelaku dosa mengeluarkan hawa hitam yang mengerikan pak Dan ini membuat bumi tidak rela Allah dimaksiyati Bumi berdoa kepada Allah Yang membuat laut tidak rela Allah dimaksiyati Laut berdoa kepada Allah Minta izin kepada Allah Agar Allah izinkan mereka mensunamikan bumi ini Udara juga tidak rela untuk dihirup Langit juga mengutuk Minta izin kepada Allah Agar turun petir dan segala macamnya Ibarat Allah yang kami muliakan Selama ini Allah masih tahan-tahan Tapi ini akhir zaman Allah tak akan tahan lagi Nah yang mampu menjinakkan bumi adalah Selama orang masih tawaf di sekitar kak Selama orang masih umroh ke masjidul haram Pahala disana dikali lipatkan oleh Allah 100 ribu kali lipat Supaya mampu mengimbangi hitamnya Hawa dosa yang diciptakan oleh manusia manusia yang jahat Ketika hawa murni yang begitu putih dan bersih keluar dari amal soleh orang-orang yang beramal di tanah haram Maka itulah yang menstabilkan bumi ini pak Ini penyimbangnya Tapi sekarang orang sudah dilarang untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci Gara-gara virus corona Hamba-hamba Allah kami muliakan Maka bencana apa yang akan dialami oleh kita Saya khawatir kalau ini panjang dan lama Kalau sempat sampai Ramadan sudah lampu kuning Akan dimulai berbagai macam keganduhan yang dahsyat Dan bencana-bencana yang hebat Dan kalau sampai musim haji selesai sudah Siap-siaplah kita bertemu dengan Allah dalam berbagai bencana besar yang akan terjadi Berbanyak amal soleh dari sekarang Kuatkan doa Kuatkan doa Ya Allah Hentikan corona ya Allah Selamatkan kami dari bencana ya Allah Selamatkan iman kami ya Allah Baik bapak ibu yang kami muliakan Dan kalau Allah hentikan Allahurrahman Allahurrahim Allah yang maha menjaga dan memelihara kita Tapi kalau masih berkepanjangan Inilah hadis nabi yang jadi kenyataan Dan di waktu yang bersamaan Kelangkaan pakan terjadi Apa yang saya katakan tadi Kelaparan merata dimana-mana Orang akan menjadi brutal dan membunuh demi makan Minum Dan saat itu Solusi Bagi orang-orang yang beriman adalah Kata Rasulullah SAW Wahai bapak ibu Berarti tak lama lagi hantaman meteor menabrak bumi Dan ini menimbulkan duhon Tanda besar kiamat yang pertama Sebelum itu terjadi Kata Rasulullah SAW Akan ada pertanda lagi Bila penguasa Mekah Medina Ketika mati seorang penguasa Yang mempunyai Mekah Medina Lalu tiga orang pangeran Berebutan memperebutkan jabatan kekuasaan Untuk sementara Informasi bagi bapak ibu Tiga pangeran yang sangat berkuasa Di Arab Saudi sekarang Lagi perang dingin Menunggu Raja Salman meninggal Adalah pangeran Mut'ib bin Abdullah Anak kandungnya Raja Abdullah Yang mempunyai Arab Saudi sebelum ini Yang kedua anak kandungnya Raja Salman sekarang Muhammad bin Salman Dan yang ketiga adalah Khalid bin Talal Orang terkaya Dan termasuk orang yang cukup kuat sekali di Arab Saudi Punya militer juga Ini tiga orang ini siap-siap untuk saling berebutan kekuasaan Ketika Raja Salman nanti tiada Sekarang kondisi Raja Salman di usia 84 tahun sudah sangat lemah Penyakitan Tunggu mati Kalau mati Tiga orangnya kita lihat Kalau sempat mereka berkelahi Berebutan kekuasaan Maka Apa yang digambarkan Nabi di akhir zaman Terjadi di masa kita Itu Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Bisa jadi koronanya berhenti Tapi gara-gara perang di kerjaan Arab Saudi Orang pun tetap dilarang masuk Karena gak ada jaminan keamanan Dan negara-negara pun pasti melarang Rakyatnya jangan berangkat Lagi perang di situ Kan? Lagi perang internal Tidak boleh berangkat kalian Ini juga bisa jadi Jadi segalanya mungkin Sangat-sangat besar terbuka peluangnya sekarang Wai Bapak Ibu yang kami muliakan Dan Satu lagi kunci Kalau di waktu yang sama Bersama dengan ini semua ya Di waktu yang sama Terjadi gak gempa-gempa di Mekah dan di Medina Itu kunci inti Terjadi gak gempa-gempa di Mekah dan di Medina Mungkin tidak gempa terjadi di Mekah dan di Medina Mungkin Kenapa? Bisa jawab? Jawabannya benar Pak Tapi kenapa? Bisa jawab tidak? Tak ada yang tawaf Barakallahu fiqh Jawaban yang sangat benar Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Jawabannya sudah sangat benar Karena sudah tidak ada yang tawaf Wah Ibu Kita untuk kecil sering main gasing kan? Kita sering main gasing? Ibu-ibu kok Malah Bapak gak jawab? Eh suka main gasing dulu Iya mainan kita untuk kecil-kecil dulu Wahai Bapak Ibu Coba lihat gasing Ketika dia berputar sangat kencang Ya Maka dia seimbang Selama orang masih tawaf sekitar Ka'bah Bumi ini masih akan memberikan keseimbangannya Karena untuk perputaran jalur bumi ini adalah Energi raksasa yang dihasilkan dari orang-orang yang Tawaf Bumi ini akan terus berputar dengan tenang Stabil Tapi ketika ini sudah semakin sedikit Apalagi gak ada lagi yang tawaf sekitar Ka'bah Berbahaya untuk bumi ini Bapak Ibu Makin lemah putarannya Maka gasing semakin Goncang Paham? Gasing semakin bergetar Makin melemah Sebelum dia jatuh Dia akan semakin bergetar Ini akan terjadi dengan bumi Maka ini saya katakan Kalau sampai berkepanjangan Sampai haji Selesai sudah Bencana-bencana besar akan terjadi di seluruh muka bumi ini Ya Allah Dan ini tidak disadari oleh pemerintahan kerajaan Arab Saudi Maaf Di situ siapapun ustaz ulama Qiyai yang berani bicara tentang akhir zaman Pasti ditangkap Karena yang banyak kena itu Saudi Ketika bicara akhir zaman yang paling banyak kena adalah Saudi